Intro Bertemu lagi dalam ringkasan Conestone Connections bagi triwalan yang ketiga 2018 bagi pelajaran yang pertama Salam damai dalam kasih Yesus Yesus Tuhan kita kepada semua penonton khususnya kepada semua para muda-mudi yang sedang melihat sedikit pengenalan kepada tema besar Conestone Connections untuk triwalan yang baru ini triwalan yang ketiga saya akan serahkan kepada pendeta Wizi terima kasih pendeta Bob ya tema besar bagi siri pelajaran Conestone Triwalan yang ketiga tahun 2018 ini yaitu komitmen yang tercabar komitmen yang tercabar nah di dalam kehidupan kita seringkali kita ter kita merasa bahwa masalah kita itu terlalu besar tetapi kita berpura-pura menganggap bahwa masalah itu tidak wujud sebenarnya tidak wujud tetapi dengan menerima kewujudan masalah tersebut dan membiarkan kuasa Tuhan membantu campur tangan daripada Tuhan ia membawa perubahan yang amat luar biasa oleh itu 13 pelajaran yang seterusnya dalam triwalan ini akan membantu kita semua para muda 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 untuk menjadi kuat dan menghadapi cabaran yang ada dalam kehidupan ini terima kasih atas pengenalan yang ringkas sebentar tadi dan kita akan berfokus kembali kepada pelajaran yang pertama untuk kali ini yang bertajuk harga yang tinggi untuk iman jadi mari kita mulakan ini dengan ayat kunci yang akan dibacakan oleh sahabat saya Nodli salam damai dalam kasih Yesus Kristus pelajaran Coniston pada kali ini ayat kunci terdapat dalam Matius 24 ayat 45 siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang terima kasih dengan ayat kunci ya sebelum kita melihat kepada latar belakang ayat kunci itu kita ada satu permainan yang muda sedia tanya seperti ini ada beberapa pernyataan yang akan saya bacakan dan kalau kamu pikirkan bahwa kamu sanggup mati untuk pernyataan ini ya kamu anggupkan kepala sanggup mati sanggup mati kalau itu kamu sanggup mati kalau kamu rasa pernyataan itu kamu tidak sanggup mati dan kamu kamu geleng kepala geleng kepala ya kalau kamu rasa pernyataan itu sukar dan mungkin oleh kena belum berhadapan dengan situasi itu sengitkan kepala ke sebelah kanan kurang pasti kurang pasti oke kurang pasti jadi sedia ada lebih kurang enam pernyataan oke mari kita mulakan untuk yang pertama apakah kita anda sanggup mati untuk doktrin teologi bagaimana dengan anda kedua bagaimana dengan iman apakah anda sanggup mati untuk iman anda amin ketiga bagaimana dengan keluarga anda anda sanggup rela mati untuk keluarga amin keempat bagaimana dengan sahabat anda apakah mungkin anda sanggup mati untuk mereka yang kelima ada dua lagi hak asasi manusia anda sanggup untuk mempertahankan atau rela mati untuk mempertahankan hak asasi manusia bagaimana dengan anda dan yang terakhir keenam anda sanggup mati demi negara anda oke boleh beri sedikit beri sedikit perkongsian tentang latar belakang kepada ayat kunci sebentar tadi terima kasih sebenarnya adalah perkataan perkataan Yesus sendiri dan jika kita terus membaca sehingga ayat yang kelima puluh kita akan mendapati bahawa Yesus ada juga menyebut hamba yang jahat dan hamba jahat yang dikatakan ini memukul hamba-hamba yang lain dan berseronok dalam kemabukan secara ringkas hamba yang baik sedang melakukan tugas yang dipercayakan kepadanya sewaktu Tuhan itu datang manakala hamba jahat tidak melakukan tugas yang dipercayakan kepadanya ketika Tuhan itu datang dan lebih teruk lagi hamba jahat itu berlaku jahat dan memuaskan hawa nafsunya sendiri itulah latar belakang daripada ayat kunci yang diceritakan oleh Yesus sendiri mengenai hamba yang jahat dan juga hamba yang baik jadi kita lihat disana bahwa ia sangat membantu dalam perbincangan terutamanya melihat apakah harga yang tinggi untuk iman untuk hamba tadi kita melihat bahwa hamba yang jahat itu dia melakukan sesuatu tetapi dengan kehendak dan hawa nafsunya sendiri dan kalau kita membaca hamba yang baik hamba itu setia melakukan tugas apa yang dia sudah berikan jadi bagaimana kita mau kaitkan ayat kunci itu dengan tajuk pelajaran hari ini yaitu harga yang tinggi untuk iman silakan oh iya ayat itu juga adalah gembaran kepada keadaan manusia sewaktu Yesus datang kedua kali apa yang diinginkan Yesus dalam cerita itu ialah Yesus sebagai Tuhan apa yang dia ingini adalah agar hambanya yaitu kita orang-orang yang percaya kepada dia melakukan pekerjaan yang telah dia percayakan dengan setia tanpa jemut tanpa jemut dan ini melibatkan iman melayani ataupun melakukan pekerjaan ini melibatkan iman Yesus mengatakan bahwa iman sebesar biji sesawi biji sesawi dapat memindahkan gunung iman inilah yang memampukan kita untuk mengharungi segala cabaran penderitaan ataupun yang lebih besar lagi yaitu penyiksaan karena nama Yesus Kristus terima kasih daripada sudut pemerhatian saya sendiri apa yang sudah dikatakan tadi adalah iman itu mengharungi pencobaan dan juga penderitaan dan apabila ia sudah mengharungi perkara-perkara sedemikian itu adalah nilai yang sangat tinggi bagi iman jadi untuk lebih lanjut memahami tentang hal ini boleh bantu saya kenapa iman itu bila mengharungi pencobaan dan juga mengharungi penderitaan dan segala bentuk kesusahan dalam dunia dia dikatakan adalah iman yang mempunyai harga yang tinggi ya merujuk kepada persoalan sebentar tadi saya ingin membawa kita untuk melihat secara ringkas kehidupan henok dan untuk itu kita rujuk di dalam kejadian 5 ayat 24 tertulis dan henok hidup bergaul dengan Allah lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah dan ayat tadi ayat pertama yang kita bacakan dan henok hidup bergaul dengan Allah disitu sangat jelas henok hidup bergaul dengan Allah dan apabila kita melihat iman henok iman itu hidup kerana apa pergaulan dia dengan Allah dan henok tidak dapat lari daripada berhadapan dengan pencobaan iblis tetapi dia memilih untuk menjauhkan sifat percaya diri dan menggerakkan imannya untuk berserah penuh kepada Allah dan secara peribadi saya berpendapat bahawa nilai yang tinggi bagi iman menghendaki kita untuk menghanguskan segala hawa nafsu dan keinginan diri demi pergaulan erat dengan Allah satu contoh yang baik daripada henok terima kasih dengan contoh yang sudah diambil dalam kita perjanjian yang lama saya senang untuk mengetengahkan stepanus mungkin kita semua tahu siapa stepanus itu dan untuk para belia di luar sana stepanus adalah seorang daripada tujuh diakon yang dipilih oleh para rasul untuk melayani keperluan harian para janda yang tidak memiliki suami mungkin sudah meninggal suami mereka mereka perlukan perhatian dalam kesa 6 ayat 8 dikatakan begini stepanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan muzizat-muzizat dan tanda-tanda diantara orang banyak nah stepanus mempercayai bahwa yesus itu adalah itulah mesias dan dia beriman kepadanya dan apa yang dia kabarkan setiap hari ialah tentang yesus tetapi itu menjadi kebencian kepada orang-orang pemimpin-pemimpin agama yahudi nah akhirnya apabila stepanus terus melakukan itu setiap hari stepanus ditangkap dan dibawa ke pengadilan dan dipaksa dia dipaksa untuk jangan lagi memberitakan tentang yesus tetapi stepanus apakah dia berhenti tidak dia tidak berhenti malahan para pemimpin agama yahudi waktu itu tidak mampu mendiamkan dia dia teruskan apa yang dia percaya itu imannya yang begitu mendalam membuat dia rela untuk menghadapi kematian ya yang terjadi dalam yang kita boleh dilihat dalam gesa para rasul 7 ayat 58 dan 60 merekodkan bahwa stepanus akhirnya dilempar dengan batu sehingga dia mati disana disini saya ingin menekankan bahwa nilai iman stepanus adalah sangat mahal sekali yaitu nyawanya sendiri oleh karena mempertahankan iman kepada yesus maka dia sanggup kehilangan siapa? nyawanya nyawanya sendiri satu lagi contoh daripada perjanjian baru yaitu stepanus yang benar-benar mengangkat kita dan membawa kita pengertian kepada iman yang sangat tinggi jadi bila kita lihat henok daripada perjanjian lama dia tidak mengalami kematian tetapi dia mengalami kematian dari segi menghanguskan dan mematikan segala bentuk hawa nafsu dan juga kehendak dirinya sendiri dan itulah nilai kepada imannya dan yang kedua pula stepanus dia mati dan oleh karena dia sanggup dan rela mati untuk nama Yesus ditinggikan dan itulah nilai yang ada pada iman kepada stepanus sendiri jadi saya begitu diberkati dengan dua contoh yang diberikan tadi dikongsikan tadi dan bila kita lihat henok tidak menghadapi kematian tetapi dia telah mematikan hawa nafsunya dan keinginan dirinya sendiri stepanus pula dia sanggup menerima segala bentuk tuduhan palsu juga segala pengenaian bahkan dia sanggup kehilangan nyawanya untuk iman kepada Yesus jadi ada satu lagi bahagian dimana mungkin dan sememangnya banyak muda mudi disana yang sedang bergumul dengan iman mereka bukan saja mempertahankan kepercayaan mereka hari ini tetapi mereka juga sedang mencari kekuatan kata-kata derongan agar mereka dapat terus percaya dan iman yang mereka memiliki itu adalah iman yang memiliki nilai yang tinggi jadi apa apa pesanan kamu kepada mereka ya sahabat-sahabat orang muda sudah tentu di luar sana kita akan menghadapi pelbagai cabaran yang melibatkan dan menguji iman kita sendiri tetapi ada satu hal yang perlu kita ingat adalah melakukan yang benar segala yang baik dan hidup bergaul dengan Tuhan menunjukkan bahwa kita mempunyai iman oleh itu marilah kita mempertahankan iman dan tetap berhubung erat kepada Tuhan amin terima kasih daripada Nurli menelvisi daripada saya memang kita mengetahui dalam pelajaran ini bahwa beriman kepada Tuhan Yesus itu suatu perkara yang amat penting beriman percaya kepada dia mengikuti kepada dia nah di dalam kehidupan kita kita pasti menghadapi begitu banyak cabaran seperti dikatakan oleh Nordli tetapi saya ingin spesifik lebih spesifik di dalam kehidupan kita tidak kira kecil atau besar ya apa yang kita hadapi itu mencabar atau tidak mencabar kurang mencabar kita harus terus beriman kepada Tuhan Yesus contohnya di dalam hidup kita sehari-harian sebagai belia kita hidup di antara orang-orang yang mempunyai gaya hidup bebas bagaimana dengan pilihan-pilihan yang saudara dan saudari muda-mudi yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan bagaimana dengan pilihan dari segi makanan dan minuman yang Anda ambil apakah ini masih juga dipengaruhi oleh karena iman kepada Yesus ataupun oleh karena mengaruhi oleh kawan-kawan dan sahabat-sahabat di luar sana kita mengharapkan semoga muda-mudi tetap memegang teguh apa yang dipercayai apa yang diajarkan oleh kebenaran di dalam firman Tuhan jadi dari segi apapun yang kita makan dan minum hiduplah sesuai dengan kebenaran yang benar-benar daripada firman Tuhan nah kita harus memilih untuk terus beriman setia kepada Tuhan Yesus memilih yang terbaik di dalam kehidupan ini amin dan daripada saya hiduplah bergaul dengan Tuhan seperti Heno dan ada waktunya dimana iman itu memerlukan kita untuk mematikan dan menghanguskan segala bentuk kawanasu dan juga keinginan diri dan selain daripada itu ada kalanya dimana iman itu akan memerlukan nyawa kita sendiri dimana Yesus yang ditinggikan memilihkan dan biar iman itu menjadi berkat kepada orang lain keluarga Anda sahabat Anda dan orang-orang di sekeliling Anda dengan itu disini saja ringkasan pelajaran connection untuk pelajaran yang pertama dalam siri yang baru tajuk harga yang tinggi untuk iman tema besar komitmen yang tercabar sehingga kita bertemu lagi dalam pelajaran yang kedua dan setialah untuk terus like dan share tetaplah beriman kepada Tuhan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati